Peristiwa lainnya saudara di Palembang, Sumatera Selatan terjadi perampokan dengan senjata pelaku menyekap asisten rumah tangga dan anak pemilik rumah. Viral di media sosial, rekaman CCTV seorang pria menodongkan senjata ke asisten rumah tangga di dalam rumah di kawasan Lorong Setia, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memaksa ART untuk menunjukkan tempat majikannya menyimpan barang berharga. Pelaku juga menyekap anak pemilik rumah di dalam kamar. Tidak menemukan barang berharga, pelaku lantas merampas ponsel ART dan anak pemilik rumah. Kejadian ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Kalidoni, Palembang. Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia ibu? Cerahkan harus berharga, uang, sama HP. Terus apa aja yang ngilang dari anak-anak juga? Sudah, tidak biar mamak pak, cuman saya digeraknya di mana kamar bos kamu. Sudah itu di rumah. Saya tunjukin aja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa ibu? Tujuh. Tujuh. Sama ibu ya? Iya. Pistol tetap di pekalnya. Barang yang diambil apa aja ibu? HP dua. Peristiwa bermula saat pelaku mendatangi rumah dengan modus menumpang berteduh di saat hujan. Kemudian pelaku yang ditinggal masuk menyusul dan mengancam korban. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.